Intro yang bukan teknologi rekayasa genetika adalah A. teknologi plasmid B. teknologi pridoma C. teknologi kultur jaringan D. transpolansi inti dan E. fc cell penjelasannya keberhasilan Watson and G. dalam menemukan modern DNA dan pemecahan suatu masalah sandi dinetik oleh Nirenberg dan Metal membuka jalan bagi penelitian selanjutnya di bidang rekayasa genetika Sandi-sandi genetik pada DNA ini dapat digunakan untuk penentuan asam-asam amino yang membentuk protein atau disebut dengan enzim pengetahuan akan memungkinkan manipulasi sifat makhluk hidup dan manipulasi suatu genetik untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan Nah, manipulasi atau perakitan materi genetik ini dengan menggabungkan dua DNA dari sumber yang berbeda dan menghasilkan DNA rekombinan pada suatu makhluk hidup Nah, rekayasa sendiri merupakan salah satu penerapan teknologi yang melibatkan proses manipulasi gen DNA rekombinan, cloning gen, teknik modifikasi genetik bahkan dengan genetika modern yang menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi dan transformasi genetik Nah, penggunaan DNA dalam rekayasa dan genetika dalam teknik menggabungkan sifat makhluk hidup karena DNA dapat mengatur sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dan struktur DNA dari makhluk hidup apapun adalah sama Beberapa teknologi untuk mendapatkan DNA rekombinan melalui rekayasa genetika yaitu ada teknologi plasmid pusisel yaitu teknologi hibridoma dan transpalasi inti Jadi, yang bukan merupakan teknologi rekayasa genetika adalah kultur jaringan Jawabannya yaitu yang C Terima kasih telah menonton!